Naga pembunuh jelit 30. Laki-laki ini tergetar. Ia pucat dan menggigil di depan kamarnya itu. Sekali lagi mengawasi tempat itu namun benar saja golok mau tak ada. Golok itu, senjata itu, benar-benar lenyap tak ada di tempatnya lagi. Ini pasti perbuatan muridnya. Dan ketika geraman pendek terdengar di susul lengkingan panjang, mirip raung atau pekik serigala lapar tiba-tiba lelaki itu membanting Yeuyen. Yeuyen, kau bocah keparat. Di mana golok maut itu, beruk. Gadis ini menjerit. Serasa dihantam ribuan gajah Yeuyen melesak dadanya, membal dan untung saja membalik hingga tak ada luka dalam. Sinkangnya masih cukup kuat untuk melindungi. Tapi karena bantingan itu dilakukan gurunya dan waktu itu kedok hitam dalam kemarahan besar, bantingan ini tidaklah main-main. Maka tetap saja gadis itu terhenyap dan untuk sekejap ia tak dapat berkata-kata. Dada yang menimpa lantai amatlah kerasnya. Hampir saja gadis ini pingsan. Namun karena ia masih sadar dan bentakan gurunya yang kedua kali. Dijawab dengan rintih dan kesakitan maka gadis itu menggeleng. Aku, aku tak tahu, suhu. Aku tak membawa golok itu, bohong. Kau pasti menyimpan. Hayo katakan, atau ku geledah tubuhmu. Aku tak tahu, suhu boleh menggeledah. Belum habis ucapan ini tiba-tiba kedok hitam sudah menendang muridnya, disambar dan tangan-tangan kasar langsung menerobos sana-sini. Ye Uye In terkejut karena tanpa sungkan-sungkan tangan gurunya itu juga menyelinap di buah dadanya, meremas dan dicabut lagi untuk mencengkeram atau memeriksa yang lain. Seumur hidup, baru kali ini gadis itu diperlakukan gurunya. Sungguh tidak hormat. Dan ketika ia mengeluh dan sang guru merah padam, marah dan benci menjadi satu maka kedok hitam menggigil tak menemukan yang dicari, membanting lagi muridnya. Kau, kau harus mengaku. Atau ku bunuh. Bunuhlah, gadis ini bersuara lemah, menangis dan terhina oleh sikap gurunya itu. Kau boleh bunuh aku, suhu, aku benar-benar tak tahu golok itu. Kau bunuhlah aku. Hektometer, tidak. Aku tak akan membunuhmu. Kau, kau akanku perkosa. Suhu Ye Uye In bagai disambar petir. Ia kaget bukan main karena gurunya itu tiba-tiba merobek pakaiannya. Tawa bagai siluman gila meremangkan bulu kuduk. Laki-laki itu juga membuang bajunya. Tapi ketika Ye Uye In tak kuat dan menjerit tertahan tiba-tiba ia pingsan dan saat itu berkelebat bayangan Lem Chia dan Pat Jiu Sian Ong. Gedok hitam, gadis baju putih itu lolos di luar pintu gerbang. Ia terlambat kami tangkap karena pengawal terlambat memberitahu. Apa? Gadis baju putih itu, sahabat muridmu ini. Dan, eh, apa yang mau kau lakukan? Pat Jiu Sian Ong dan Lem Chia terkejut. Mereka melihat laki-laki ini sudah bertelanjang dada sementara gadis cantik itu di lantai. Pakainya robek-robek dan sekali lihat taulah dua orang ini apa yang hendak dilakukan. Lem Chia, SI tokoh sesat tiba-tiba tertawa bergelak. Tokoh yang biasa dengan segala maksiat ini tak merasa ngeri, lain dengan Pat Jiu Sian Ong yang meskipun jahat namun bukanlah orang yang pada dasarnya berwatak keji. Kakek ini sampai membantu si Kedok Hitam adalah karena sakit hatinya kepada Han Han, juga Beng Tan yang menjadi ketua Hekian Pang itu. Tapi ketika Lem Chia terbahak dan Pat Jiu Sian Ong tertegun, Kedok Hitam berubah tiba-tiba laki-laki ini membentak dan tangannya diayun menghantam si hantu selatan. Lem Chia, diam kau. Si hantu selatan mencelat, lah menerima pukulan dan matanya mendelik. Kalau bukan karena ia sedang mencari kedudukan dan pahala barangkali ia akan membalas. Tapi karena Kedok Hitam adalah perantara bagi mencari kemuliaan, ia menahan marahnya maka kakek itu mendengus dan membalik, meloncat pergi. Kedok Hitam, jangan semena menekau. Aku rekanmu bukan musuh. Kalau tidak suka tentu aku pergi. Hektometer, Pat Jiu Sian Ong juga berkelebat, tak mau mendapat marah. Aku juga pergi, Kedok Hitam. Sebaiknya bersih dulu musuh-musuh kita dan jangan saling gigit. Laki-laki ini merah padam. Ia benar-benar marah tapi juga bingung oleh semuanya itu. Kemarahannya telah membuat marah Lem Chia pula, yang sebenarnya biasa kalau ia berbuat jahat. Bagi tokoh sesat memperkosa atau mempermainkan wanita bukanlah hal aneh, biarpun yang diperkosa adalah murid sendiri. Tapi begitu ia sadar dan kata-kata Pat Jiu Sian Ong kena di hatinya, ia tak boleh memusuhi teman sendiri maka ia menendang muridnya dan mengunci kamar pribadinya itu, seng murid akan tertawan di dalam. Pat Jiu Sian Ong, kau benar. Tapi golok maut hilang apa? Golok maut lenyap. Dan inilah yang membuat aku marah-marah. Hektometer, kalau begitu mari dicari saja. Gadis itu melarikan diri lewat pintu selatan. Mari kau bantu kami dan barangkali dia yang membawa. Kedok hitam mengangguk. Setelah agak jernih maka dia semakin sadar juga. Kemarahannya terhadap Iye Uye In ditahan dan ia pun cepat melesat ke selatan. Lam Chia dan Pat Jiu Sian Ong sudah mendahului ke sana. Tapi ketika ia tiba di sana ternyata gadis itu benar-benar telah menghilang. Kami tak dapat mengejar. Ia lolos dan meroboh-robohkan kami. Benar, dan ia mengenakan pakaian pengawal. Kami kirap pengawal dan teman sendiri. Bodoh, goblok Pat Jiu Sian Ong membentak-bentak. Pengawal atau bukan seharusnya kalian menangkapnya, tikus-tikus busuk. Bukan hanya bengong dan melihat saja ia meroboh-robohkan temanmu. Ia terlalu liai, kami tak dapat menghalangi. Dasar tikus goblok. Kalau tadi kalian memanggil kami tentu tak mungkin lolos. Sudah, tutup pintu gerbang dan biar kami lihat di luar Pat Jiu Sian Ong berjungkir balik, turun dan melayang di luar sana tapi hanya kegelapan malam yang tampak. Lam Chia dan Kedok Hitam juga berjungkir balik keluar namun gadis yang mereka cari tak ada. Dan karena tak mungkin gadis itu ditemukan lagi maka tiga orang ini kembali. Sementara Kedok Hitam menggigil dengan muka merah menahan marahnya yang ledak-ledak. Dewi. Pagi itu di sebuah batu karang hitam besar. Seorang pemuda, yang husuk dan tenggelam dalam samadinya tampak tak bergerak-gerak dari tempat duduknya. Lekuk besar terdapat di permukaan batu itu dan dilekuk inilah pemuda itu meletakkan pantatnya, enak dan tampak pas benar. Dan ketika ayam jantan berkokok namun pemuda itu tak bergerak juga, tubuhnya tak bergeming dan tegak kaku seperti arca maka orang tentu heran apakah pemuda yang duduk di batu ini masih hidup ataukah tidak. Tak kelihatan gerak dadanya ketika bernafas, tak kelihatan tanda-tanda bahwa dia masih hidup. Tapi kalau orang melihat es inar merah di atas kepalanya, yang bergerak dan membubung perlahan-lahan ke atas maka orang tentu tertegun. Siapakah pemuda ini? Bukan lain Giam Leong adanya. Seperti kita ketahui, Giam Leong telah diikat janji oleh kekasihnya untuk menunggu di situ. Semalam pemuda ini husuk bersama di namun tengah malam ia terguncang. Sebuah jeritan, lewat suara batin, menghantam dan memecah samadinya. Ia terlonjak dan membuka mata. Secara batin ia melihat seorang gadis meronta-ronta di sana. Bajunya koyak-koyak sementara seorang lelaki bersapu tangan hitam berdiri dengan wajah beringas. Siap memperkosa. Tapi ketika dua bayangan berkelebat datang dan gadis itu pingsan, laki-laki ini pergi maka gadis itu selamat. Sementara Giam Leong sendiri bercucuran keringat dingin dan membuka matanya. Mimpikah dia? Atau kejadian sungguh-sungguh? Dan ketika Giam Leong hampir meloncat turun dan batal samadinya, Gadis yang di sana itu adalah kekasihnya tiba-tiba bayangan. Ibunya berkelebat dan seorang laki-laki gagah juga muncul di mukanya. Seperti iblis. Leong ji, tak usah takut. Aku dan ayahmu akan membantumu dari jauh. Tugasmu hampir tiba, nak. Ingat pesan ibu dan teruskanlah samadimu. Giam Leong berdiri. Ia terbelalak dan kaget karena ibunya itu tiba-tiba menghilang lagi. Si lelaki gagah, yang tersenyum dan mengangguk kepadanya juga menghilang. Mereka datang dan pergi seperti siluman saja, sungguh pemuda ini kaget. Tapi ketika bau harum bunga menembus sidungnya dan itulah bunga yang dulu ditabur di makam ibunya, Giam Leong tertegun maka dia mendesah dan dua titik air matah, tiba-tiba mengalir. Ibu, kau menjenguk anakmu? Kau memberi restu? Giam Leong menangis. Tiba-tiba ia teringat ibunya itu dan tersedulah pemuda ini. Untuk sejenak ia dilanda kepedihan. Tapi ketika sayup-sayup terdengar irama suling, lembut namun dari kejauhan sana maka tiba-tiba Giam Leong terhibur dan pemuda ini menghapus air matanya. Ia telah bertemu roh ibunya dan ibunya memberi restu. Katanya, tugasnya akan dimulai dan ia menggigit bibir. Memang benar, besok atau paling lambat matahari terbenam ia akan mencari kedok hitam. Besok ia akan mengadu jiwa. Dan ketika suara suling lembut itu meninabobokannya seakan suara dari surga, Giam Leong diminta untuk meneruskan samadinya lagi maka semalam penuh suling itu menghiburnya tak henti-henti. Giam Leong tak terasa mengikuti alunan suling ini dan antara sadar dan tidak ia seakan bertemu seorang laki-laki tua, bercakap dan bertutur kata lembut hingga tak terasa ia terbawa semakin dalam, jauh dan jauh sampai akhirnya mendadak suara suling itu berhenti. Dan ketika pemuda ini tersentak karena laki-laki tua itu juga menghilang, kokok ayam jantan melengking di pagi itu maka Giam Leong terkejut ketika tiba-tiba warna lembayung jingga menyergap wajahnya. Pagi telah, tiba. Dan begitu ia sadar dan kaget membuka mata, bayangan atau wajah ibunya dan yang lain-lain silih berganti maka seorang gadis tahu-tahu berdiri di depannya dan Giam Leong tertegun karena mengira dihampiri seorang Dewi. Kau yang bernama Giam Leong, Giam Leong tertegun, tak menjawab. Hei, kau yang bernama Giam Leong. Maaf, Giam Leong tiba-tiba menunduk, menyembah. Ampunkan aku, Dewi. Benar aku yang bernama Giam Leong. Dewi utusan siapakah dan ada perlu apa pagi-pagi begini menengok aku. Hektometer, aku tak butuh menengokmu. Aku datang karena permintaan seseorang. Bangkitlah, aku thanks you, Giam Leong. Datang untuk menyerahkan golok maut, sehingga sebuah sinar tiba-tiba berkeredep, datang menyilaukan matu dan Giam Leong mencelat kaget. Ini bukan Dewi, melainkan gadis biasa, manusia biasa. Dan ketika ia terlonjak dan golok maut berbinar-binar di depan mukanya, berkeredep maka Giam Leong yang semula seolah berada di alam tak sadar itu seketika masuk dan kembali ke bumi, ke alam sadar. Ah, kau, kau siapa Giam Leong tergagap, gadis ini tersenyum demikian cantiknya, meskipun senyum mengejek. Kau dari mana, Nona? Dan bagaimana membawa golok mautku? Hektometer, aku sahabat Ye Uyein, kekasihmu. Aku datang karena atas permintaan kekasihmu itu pula. Aku ingin menyerahkan golok ini sesuai amanatnya. Kau, kau sahabat Ye Uyein benar titik. Dan bagaimana gadis itu? Kenapa tak datang? Semalam kami berjuang, Giam Leong. Dan kau ternyata enak-enak saja di sini. Huh, laki-laki macam apa ini? Bagaimana kau tak menyelamatkan kekasihmu? Ada apa dengan dia? Di mana ia sekarang? Aku tak tahu keadaannya, tapi yang jelas tentu tak mengembirakan. Semalam kami berjuang dan coba meloloskan diri tapi Ye Uyein tak keluar juga. Aku tak tahu apa yang terjadi namun kemungkinan besar ia tertangkap lagi. Tertangkap lagi. Jadi ia sudah tertangkap sebelumnya benar. Coba kau ceritakan itu. Ah, siapa yang menangkapnya Giam Leong menggigil, menyambar dan tak sadar mencengkeram lengan gadis ini. Ia meremas terlalu keras, lawan menjerit. Dan ketika Giam Leong terkejut melepaskan pegangan, Teng Siu marah dan maju setindak maka pemuda itu langsung ditampar. Enak saja pegang-pegang lengan orang. Eh, kau mau kurang ajar, ya? Mau main gila? Keparat, ku bunuh kau nanti, Giam Leong. Jangan kira aku takut meskipun nama besarmu seperti merobohkan dunia. Maaf, maafkan aku, Giam Leong terhuyung, membiarkan tamparan itu. Aku kaget dan cemas, Nona. Aku tak bermaksud kurang ajar. Maafkan kalau tadi aku membuatmu kesakitan. Aku bukan pemuda hidung belang. Hektometer, aku juga tahu. Kalau tidak tak mungkin aku kesini. Tak sudi dan ketika Giam Leong membiarkan temannya bersungut-sungut, tadi ia memang terlalu sembrono. Maka Giam Leong menunduk dan minta gadis itu bicara. Teng Siu hilang marahnya dan setelah sejenak mengamati wajah yang gagah itu gadis ini terharu juga. Ada penderitaan di situ, penderitaan batin. Dan ketika Teng Siu tak mengomel lagi dan menceritakan keadaannya semalam maka ia menutup bahwa Cho Aung Ya hendak menikahkan puterinya itu dengan putera Chai Chiang Kun. Untuk menghapus hubungannya denganmu maka Cho Aung Ya memaksa puterinya menerima Chai Kong Chu. Ye Uye In menolak dan tentu saja marah-marah. Tapi karena ia berada di tengah-tengah orang berkepandayan tinggi dan di istana pula maka ia gagal tapi aku coba-coba menolongnya. Dan, dan ia ditangkap ayahnya itu. Ayahnya tak perlu ditakuti, Giam Leong, tapi gurunya yang liat dan jahat itu. Aku khawatir bahwa ia sekarang ditangkap gurunya itu. Sama saja bentakan ini membuat Teng Siu terkejut, Giam Leong tiba-tiba berubah bagai seekor harimau ganas, matanya mencorong. Gurunya atau ayahnya sama saja, Teng Siu. Bedebah Cho Aung Ya itu. Baik, ku cari dan akan ku bunuh dia dan begitu golok maut disambar dan Teng Siu terjengkang, Giam Leong menerjangnya. Maka gadis ini berteriak memaki-maki. Ia kaget dan gusar tapi juga ngeri melihat gerakan Giam Leong. Sekali melompat tau-tau telah turun dari batu hitam itu dan meluncur ke kota raja, kesetanan. Giam Leong telah bayangan dan tepat pemuda itu melengking tiba-tiba dari dalam hutan terdengar teriakan dan panggilan. Teng Siu menoleh dan terkejutlah gadis itu melihat ratusan orang bergerak dari balik pohon-pohon besar, berkuda, dipimpin seorang laki-laki tinggi besar dengan gendawa di tangan dan orang-orang itu memanggil Giam Leong. Gadis ini tertegun dan terbelalak melihat pasukan berkuda itu, yang bukan lain adalah pasukan Siu Go An Sui di mana general di atas kuda hitamnya itu berteriak-teriak memanggil Giam Leong. Tapi karena Giam Leong tak mau menoleh dan sekejap saja pemuda itu lenyap di depan, pasukan ini mengejar dan akhirnya melewati Teng Siu maka Siu Go An Sui melambaikan tangannya dan berseru. Nona, mari kita gempur kota raja. Kau tentu orangnya yang mengembalikan golok maut. Benar. Pasukan berkuda itu bersorak. Mari ikut kami, Nona. Bantu Giam Siu Hiap dan hancurkan kaisar bodoh. Teng Siu bergerak. Tiba-tiba ia melayang turun dan mengikuti pasukan berkuda itu, bukan untuk membantu mereka melainkan lebih tepat untuk melihat Ye Uye Ien. Semalam ia telah menunggu namun gadis itu tak muncul juga. Teng Siu khawatir dan akhirnya mencari Giam Leong, ketemu namun si nafs pembunuh itu kini terbang ke kota raja untuk mengamuk. Golok berdarah telah berada di tangannya dan tentu tandang pemuda itu bakal hebat bukan main. Teng Siu telah mendengar cerita Ye Uye Ien tentang pemuda ini, dendam dan kemarahannya yang bertumpuk-tumpuk yang kini meledak dalam satu letusan besar. Pemuda itu bak gunung berapi yang sudah mencapai puncaknya. Terlalu lama perut gunung itu bergolak. Kawah panas bakal menerjang kota raja. Dan ketika Teng Siu berkelebat dan menyusul jenderal di atas kuda hitamnya itu, Siu Goanswe, melesat dan sebentar kemudian sudah melewati anak buah jenderal itu. Maka pasukan berkuda bersorak kagum dan semua membelalakan mata, senjata diacung-acungkan ke atas. Hei, kejar dia kawan-kawan. Mari balap dia. Wah, ilmu meringankan tubuhnya melampaui kecepatan kuda. Benar, dan kita tersusul. Aih, ia sudah di dekat Teng Siu Goanswe. Jenderal ini menoleh. Ia mendengar sorak-sorai pasukannya dan juga keciurangin di belakang kuda. Dan ketika dilihatnya gadis baju putih itu berendeng dan sudah di sampingnya maka jenderal ini kagum menjeletarkan cemeti, gagah perkasa. Hei, siapa kau, Nona? Sahabat dari mana? Aku Teng Siu Goanswe pemimpin pasukan ini. Hektometer aku Teng Siu, sahabat Yeuyen. Aku sudah dapat mendugakah siapa dan mari berlomba ke kota raja. Yeuyen tertangkap gurunya. Suruh pasukanmu cepat menjalankan kuda dan jangan lamban begini. Ha, ha ilmu lari cepatmu luar biasa Nona, bukan kami yang lamban. Tapi baiklah aku akan menyuruh pasukanku mempercepat larinya. Hei, ii, jenderal itu berteriak dan menoleh ke Bia Kang. Larikan kuda kalian kencang-kencang, pasukan. Kita kejar Nona Teng dan bantu Giam Siaw Hiap menolong kekasihnya. Hayo, cepat. Tombak dan gagang senjata dipakai memukul pantat kuda. Teng Siu Mi legit dan kini mendahului kuda tunggan Siu Goanswe, cepat luar biasa hingga Tau Tawiyapun sudah puluhan meter di depan. Dan ketika seng jenderal terbelalak dan kagum bukan main, gembira seorang lihai membantu perjuangannya maka jenderal itu pun mengeperak kudanya dan memukul-mukul kedua sisi perut kuda dengan kakinya. Hayo, hayo kejar gadis itu. Masa kita kalah. Kuda hitam meringkik. Siu Goanswe menyuruh ia mempercepat larinya dan kuda ini pun melonjak. Tubuhnya tiba-tiba melesat secepat anak panah dan pasukan tertinggal. Namun karena di sana gadis baju putih itu juga tancap gas dan tak mau dikejar, Siu Goanswe terbelalak dan membentak-bentak maka kuda hitam meneru nafasnya disuruh lari kencang. Ia sudah berusaha sekuat-kuatnya namun tetap juga gagal. Jarak yang semula diperpendek tiba-tiba memanjang lagi. Kuda hitam ini mandi keringat. Dan ketika kuda-kuda yang lain juga begitu dan napasnya keluar masuk dengan amat cepat, mereka benar-benar dipacu untuk mengejar Teng Siu. Maka gadis ini menoleh dan tersenyum, gerbang kota raja mulai tampak. Siu Goanswe, kudamu dan semua kuda yang ada di sini tak mungkin menang. Sudahlah, siapkan mereka untuk mendobrak pintu gerbang dan menyerbu masuk. Kita sudah mendekati musuh, bilang Teng Siu terkejut dan menoleh, menghentikan kata-katanya karena pintu gerbang yang dimaksud tiba-tiba roboh. Suaranya menggetarkan bumi dan hiruk pikuk di depan disusul oleh teriakan atau pekik-pekik angeri. Sesosok bayangan bercaping menumbuk daun pintu baja ini hingga tumbang. Palang pintu hancur dan mengseleng-selenya copot, luar biasa. Dan ketika bayangan itu bergerak naik turun bagai Raja Wali menyambar-nyambar, lengkingan atau pekiknya yang dasyat juga mengguncangkan bumi maka puluhan tubuh terlempar atau mencelat oleh amuknya yang tak terbendung. Mana kedok hitam, mana musuhku itu? Suruh dia keluar atau kalianku bunuh semua, kerat-kerat-kerat lesebelas kepala beterbangan cepat, lepas dari tubuhnya dan itulah Giam Leong yang tak dapat menahan diri lagi. Sudah beberapa hari ini ia menahan-nahan kemarahannya. Sudah beberapa hari ini ia memendam-dendam kesumatnya yang menggelegak. Maka begitu sumbu itu disulut dan bom ini meledak, Giam Leong memarah mendengar Yuyen tertangkap maka mengamuklah dia di pintu gerbang selatan. Pintu baja yang tebal itu ditumbuknya, ambrol dan tentu saja semua panik. Dan ketika Giam Leong berkelebatan karena 2.000 orang berjaga di sini, ia sengaja mendobrak pintu gerbang agar pasukan Syuguan Sui dapat masuk maka gegerlah pasukan kerajaan karena sepak terjang Giam Leong ini sungguh tak diduga. Biasanya pemuda itu akan naik ke atas tembok yang tinggi, di sini sudah berjaga ratusan orang yang akan menghadapi dan merintanginya, juga jala-jala rahasia yang akan menebar dan menakup dari segala penjuru. Maka ketik pemuda itu justru masuk dengan mendobrak pintu gerbang, yang roboh dan tak kuat dihantam pundaknya maka yang di atas kecelik dan yang di bawah justru kebuah akan diterjang pemuda ini. Giam Leong telah tahu panggilan Syuguan Sui tadi namun sengaja tak mau menjawab. Ia akan memberi jalan kepada pasukan Syuguan Sui itu dan hajaran terhadap pasukan kerajaan. Ia akan mengamuk. Pemuda ini telah menjadi banteng ketaton, terluka. Maka begitu ia membuat dua ribu pasang metel, ternganga oleh ulahnya, pintu gerbang amruk maka menyerbulah pemuda itu dengan golok di tangan. Giam Leong tak mau lagi bersungkan-sungkan menghabisi lawan, lah bergerak bagai Raja Wali menerkam mangsa, kemana ia pergi ke situ pula lawan roboh. Dan ketika golok maut di tangannya itu dikenal musuh, lawan berteriak-teriak dan bercat maka mereka berlarian dan saling dorong-mendorong dengan kawan-kawan yang ada di belakang. Golok maut. Golok maut, pemuda itu membawa golok maut. Semua geger. Mereka heran dan kaget bagaimana golok maut tiba-tiba ada di tangan pemuda itu, padahal sudah dirampas pembantu coa ongnya paling liai, yakni si kedok hitam. Dan bahwa pemuda ini masih hidup padahal sudah dikabarkan tewas, mereka mengira ini adalah rohnya yang menuntut balas maka pasukan kerajaan cerai berai dan mereka hancur sebelum bertanding. Berhenti, jangan mundur. Siapa takut menghadapi pemuda itu? Delapan perwira, yang membentak dan marah melihat kocar kacirnya pasukan tiba-tiba muncul menerjang ke depan. Mereka itu tadi di belakang dan menerima kabar, terkejut dan dentum robohnya pintu gerbang sampai di telinga. Betapa hebatnya pintu baja itu roboh dapat dilihat dari dua puluh orang yang tergencet di bawah, tewas dan seketika gepeng dengan bentuk mengerikan. Dan ketika mereka datang dan tak percaya bahwa itu adalah giam liong, karena belum. Matinya pemuda ini memang dirahasiakan maka tertegunlah delapan perwira melihat pemuda itu, juga golok mautnya yang berkeredepan menyilaukan mata. Namun mereka terlanjur maju dan tentu saja tak mungkin mundur, apalagi barisan orang Kang Ou juga muncul dari kiri kanan. Maka delapan perwira ini membentak dan mereka menyerang dengan menusukan senjata masing-masing. Bocah Shisin, kau ternyata masih hidup. Mampuslah, kami datang untuk membunuhmu. Giam liong menoleh sekejap. Dia sendiri menusuk pertahanan lawan dengan sepak terjangnya yang gila. Dua ribu pasukan itu morat madet dan golok di tangannya benar-benar ditakuti. Luar biasa golok ini. Semakin banyak dia mereguk darah maka semakin mengkilap dan bercahayalah tubuhnya, bak gadis yang baru mandi dan indah berkilau-kilau. Namun karena golok ini adalah senjata pembunuh dan di tangan Giam liong ia benar-benar merupakan dewa maut. Maka delapan perwira yang membentak dan menerjang Giam liong disambut dengus dingin. Giam liong tidak mengelap ketika hujan delapan senjata menyambar tubuhnya, dibiarkan dan justru delapan perwira itu berteriak kaget karena senjata mereka terpental semua. Pedang dan tombak bertemu kekebalan pemuda itu. Dan ketika mereka terkejut namun Giam liong tak memberi kesempatan ia benar-benar hendak menjadi malaikat maut disitu maka sekali dia membalik sinar putih dari goloknya itu menabas. Semua antek gedok hitam harus mampus hanya itu saja seruan Giam liong. Kata-kata pendek ini menyusul gerakan sinar putih golok itu menabas dan delapan jeritan ngeri tiba-tiba terdengar. Dan ketika delapan batang tubuh roboh bergelimpangan, darah munkrat dari leher yang putus maka Giam liong telah membunuh delapan perwira ini, tak lebih dari sedetik. Ayo maju, siapa yang ingin menyusul? Pasukan kerajaan gempar. Saat itu sesosok bayangan putih juga berkelebat masuk, menggerakkan kaki tangannya dan belasan orang roboh berpelantingan pula. Dan ketika di belakang bayangan putih ini berdera pasukan Siu Goanswe, itulah Teng Siu yang disusul barisan pejuang maka sorak-sorai benar-benar meruntuhkan kota raja. Sebu. Serang anjing-anjing kaisar. Bunuh mereka. Pagi yang tenang tiba-tiba berubah. Pekik dan kengerian pecah di sana-sini. Giam liong yang membabat dan terus maju ke depan akhirnya sudah di tengah kota, mengamuk dan siapapun dibabat gelok mautnya itu. Siu Goanswe menerjang dan mengikuti di belakangnya, menumpang atau melajui jalan yang telah dibuat pemuda ini. Dan karena pasukan jenderal Siu itu juga melakukan pembantaian, pintu gerbang dibobol maka rakyat panik dan lintang pukang menyembunyikan diri. Rumah-rumah ditutup dan Siu Goanswe berseru agar tak mengganggu penduduk, ini sesuai keinginan Giam liong yang juga tak ingin menyeret rakyat kecil. Musuh mereka adalah kerajaan, prajurit atau bala tentara musuh. Dan karena terhadap musuh inilah Siu Goanswe dan pasukannya mengamuk, Giam liong membuka jalan darah di depan maka istana gempar karena pemuda itu dikabarkan sudah tak jauh lagi di pusat pemerintahan. Naga pembunuh datang. Naga pembunuh mengamuk. Lari, lari, ia membawa golok maut. Pasukan kalang kabut. Majunya Giam liong tak dapat dicegah, juga pasukan Siu Goanswe yang terus menerjang dan menyerbu. Kaum pejuang ini bagai angin taufan yang mengamuk, menghantam atau menggelas apa saja yang di depan. Tapi ketika Giam liong sudah mendekati istana dan Siu Goanswe dan pasukannya bersorak riuh, gegap menggetarkan istana maka tiga bayangan berkelebat dan lima ribu orang mencegat jalan. Istana dikepung rapat. Jangan biarkan pemuda itu masuk. Serang, lepaskan panah-panah berapi. Hujan panah berapi tiba-tiba menghambur. Giam liong, yang menghadapi berlapis penjagaan tebal terbelalak di sini. Ia telah membunuh ratusan orang dan pakaiannya pun penuh darah. Bahkan wajah dan lengan atau kakinya juga penuh bercak-bercak darah segar. Ia tak mirip manusia lagi melainkan iblis, iblis yang haus darah. Dan ketika berulang-ulang ia melengking mencari kedok hitam, lawan tak keluar juga maka di depan istana itu ia menghadapi lima ribu orang yang mengepung ketat. Namun pemuda ini tak gentar. Hujan panah dibiarkannya saja, golok bergerak dan terus menyongsong ke depan. Panah patah-patah tapi api yang ada di ujung mengenai bajunya, berkobar dan Giam liong mengeluarkan pekek dasyat di mana getaran suaranya membuat pasukan yang ada di depan roboh. Mereka menjerit tak kuasa menahan getaran suara dasyat itu. Giam liong mengerahkan sai cuho kangnya, ilmu memekik yang membuat gunung pun bisa roboh, berguguran. Dan ketika pemuda ini berkelebat ke depan dan memadamkan api yang berkobar di pakaiannya, menyambar dan melemparkan kembali panah-panah berapi ke arah lawan maka lima ribu pasukan berteriak karena ganti terbakar. Aduh, pakaian ku kena. Tolong, rambut ku terbakar. Pasukan menjadi ribut. Alih-alih mau mencelakai Giam liong tak taunya mereka sendiri yang berbalik menjadi korban. Ratusan panah disambitkan kembali dan ratusan hujan api menyambar orang-orang itu. Giam liong tidak hanya melempar lawan-lawannya saja melainkan melontar dasyat panah-panah berapi ke atap istana. Penaganya sungguh mengagumkan karena panah-panah berapi itu melesat jauh melewati lima ribu orang, jatuh dan menimpa untuk akhirnya membakar istana. Dan ketika kebakaran melanda tempat itu, dan istana menjadi ajang permainan api, Giam liong berbalik mengacaukan mereka maka ribuan orang geger dan bingung karena harus pula menyelamatkan istana, memadamkan api. Hei, gedung sebelah barat terbakar. Hei, padamkan itu dan ambil aim sinyur. Tidak, gedung sebelah kiri juga dimakan api. Lihat, gudang ransum kebakaran. Dan dapur istana juga. Ah, balai rung juga kena. Awas! Awas, jangan lempar panah-panah berapi lagi. Serang pemuda itu dengan tomba atau senjata-senjata panjang. Semua gugup. Giam liong sungguh gagah perkasa di depan ribuan orang itu. Ia berulang-ulang mengebut bajunya kalau tersambar panah-panah api. Tapi karena lawan terus menyerangnya hingga tak mungkin menyelamatkan baju, Giam liong merobek dan membuang bajunya itu maka sambil bertelanjang dada pemuda ini mengamuk dan menerjang ke depan, sebelumnya ia sudah mencebur ke kolam agar seluruh tubuhnya basah kuyuk. Api tak lagi dapat membakar celananya. Kedok hitam, keluarlah kau. Keluar atau nanti kubunuh semua orang-orangmu ini. Semua metu, terbelalak. Giam liong bertelanjang dada menerjang ke depan, golok tetap bergerak dan dua puluh orang berteriak ngeri. Mereka terlempar dan tembang oleh sabetan goloknya yang gilang-gemilang, tak pernah basah oleh darah karena setiap terciprat tentu golok itu sudah menghisapnya kering. Semakin sering semakin bercahaya. Dan karena pemuda itu berulang-ulang memanggil kedok hitam dan pasukan di depan roboh tersapu, tak ada satupun yang kuat. Akhirnya, tiga bayangan yang tadi bergerak di belakang sekarang tiba-tiba maju. Giam liong, inilah aku. Hentikan sepak terjangmu. Giam liong beringas. Ia membuat mundur lima ribu orang itu, seperlima di antaranya sudah luka-luka atau tewas. Dan ketika bentakan itu menyuruh Giam liong berhenti dan pasukan dipakai menyambut Ciu Goan Suwe maka kedok hitam dan Pat Jiu Sian Ong maupun Lem Chiat sudah berhadapan dengan pemuda yang kesetanan ini. Bagus Giam liong bagai mendapat makanan segar. Untung kau datang, kedok hitam. Kalau tidak tentu pasukanmu ku bantai dan ku wancurkan. Majulah, dan kita selesaikan hutang jiwa ini. Mana ye uye en? Hektometer, tak usah kau bertanya tentang dia. Gara-gara bergaul denganmu maka dia menjadi rusak. Terimalah, kau harus menebus dosamu. Kedok hitam mengeluarkan sesuatu, juga sebatang golok tapi Giam liong cepat menangkis. Dan ketika golok bertemu golok tapi golok di tangan laki-laki itu putus, kutung ujungnya maka Giam liong tertawa dan berkelebat membalas lawannya itu, menyeramkan. Singgat. Golok penghisap darah luput. Kedok hitam tahu diri dan mengelak mundur, dikejar namun Pat Jiu Sian Ong maupun Lem Chiat bergerak, tentu saja tak membiarkan Giam liong menyerang temannya. Dan ketika dua pukulan dilepas menghantam Giam liong, dari kiri dan kanan maka Giam liong membalik dan membabatkan goloknya itu. War. Dua orang ini tahu bahaya. Lem Chiat langsung mengeluarkan Hoan eng sutnya dan langsung menghilang sementara Pat Jiu Sian Ong mi lempar tubuh menjauhi sinar maut itu. Golok maut lagi-lagi mengenai tempat kosong. Tapi ketika Giam liong sudah mendapat serangan dari Kedok hitam dan selanjutnya Lem Chiat muncul lagi mi lepas pukulannya, disusul Pat Jiu Sian Ong yang juga mainkan ilmu silat dewa lengan delapan, Pat Sian Sien Kun, maka Giam liong bergerak. Dan berkelebatan mengelak dan membalas. Kedok hitam mengejar namun ia ganti mengelak kalau golok maut bicara, desing atau sambaran angin titik golok itu cukup merontokkan daun-daun di sekitar. Dan ketika tiga orang itu sudah mengeroyok sementara pasukan kerajaan bertemu dan bertempur dengan pasukan Chiu Guanswe maka sorak dan bentakan silih berganti meramaikan keadaan. Giam liong tak mau main-main lagi sementara Chiu Guanswe dan pasukannya juga bertempur dengan penuh semangat. Makalumlah, disitu ada sinaga pembunuh yang dasyat, belum lagi gadis baju putih yang tadi juga membantu mereka membobol kepungan. Dan ketika semua ini merupakan modal yang amat besar bagi mereka, 5 ribu pasukan kerajaan bekerja keras menahan gelombang gempuran maka Teng Siu atau gadis baju putih memisahkan diri dari Giam liong maupun Chiu Guanswe. Dia hendak mencari Yuyen dan itulah tujuan satu-satunya. Urusan pertandingan bukanlah urusannya dan biarlah diselesaikan masing-masing pihak. Dan ketika Giam liong disana mengamuk dan menghadapi keroyokan lawan, Kedok Hitam juga mulai mengeluarkan senjata-senjata rahasia untuk merobohkan Giam liong, juga lemciat yang memuntahkan jarum-jarum halus untuk membunuh pemuda ini. Maka Teng Siu berkelebat dan langsung ke tempat di mana semalam dia berpisah dengan Yuyen, yakni di kamar pribadi Kedok Hitam di belakang gedung Cho Ongnya. Ternyata semua tempat penuh penjagaan. Hampir di empat sudut penjuru istana penuh prajurit, termasuk di gedung Cho Ongnya ini. Dan ketika Teng Siu harus merobohkan dulu seorang pengawal untuk diambil pakaiannya, menyamar sebagai pengawal maka barulah dia agak bebas mendekati gedung Cho Ongnya itu. Ia harus berhati-hati dan untung semua mati sedang tegang menyambut musuh, tak melihat gerak gerik atau curiga kepada pengawal gadungan ini. Dan ketika setapak demi setapak ia berhasil melewati belakang gedung, melompat dan masuk ke pagar kawat berduri maka gadis ini tertegun karena ada belasan pengawal berjaga. Palang pintu kamar tampak tertutup rapat. Kasihan Cho Ongnya, begitu Teng Siu mendengar sebuah percakapan. Kalau saja ia tak melawan gurunya tentu tak akan ditawan di dalam. Eh, bagaimana pendapatmu tentang gadis ini, Sam Tuako? Apakah belum waktunya diberi makan? Hektometer, urusan itu ditangani sendiri oleh gurunya. Kita hanya diperintahkan berjaga. Kalau kita milanggar jangan-jangan kita kena damprat. Tapi gadis ini merintih sepanjang malam. Aku iba. Aku juga begitu, tapi bagaimana lagi? Eh, siapa ini, Kemke? Ada orang suruhan rupanya Seng pemimpin berhenti bicara, Teng Siu telah tiba di situ dan kehadirannya yang tiba-tiba amat mengejutkan yang menjaga. Gadis itu mengenakan pakaian pengawal dan disangka pengawal. Tapi begitu Teng Siu mendekat dan semua tertegun, kaget bagaimana ada pengawal datang tanpa diketahui. Maka Teng Siu berputar dan sekali tumitnya bicara tujuh orang pun terpelanting. Aku datang untuk membebaskan putri Cho Ongnya. Kalian semua minggir des-des-des. Yang lain berteriak. Teng Siu telah merobohkan tujuh teman mereka tapi gadis ini juga tak mau membuang tempo. Begitu ia berkelebat dan melihat yang lain mencabut senjata sekonyong-konyong ia membentak, lenyap ke depan dan berturut-turut 12 orang itu ditendangnya mencelat. Dan ketika semua terlempar dan gadis ini lega, tak satupun yang dapat berdiri maka ia mencabut pedangnya dan sekali bacok palang pintu itu dipatahkannya, pintu ditendang terbuka. Ye uye in. Teng Siu tertegun. Ye uye in, sahabatnya, terikat di es itu. Gadis ini robek-robek pakaiannya dan nyaris telanjang, terisak dan... Mengguguk ditahan tak mau didengar tangisnya oleh pengawal. Tapi begitu Teng Siu datang dan pintu kamar terbuka, 19 pengawal roboh malang melintang maka gadis ini menjerit namun tiba-tiba terseduh ketika Teng Siu melompat dan membebaskan ikatannya. Tidak, tidak. Aku sudah kotor, Teng Siu. Aku barangkali sudah kotor. Guruku, iya, iya menghina aku. Menghina bagaimana, apa yang terjadi, gadis ini terkejut, membelalakan mata. Gurumu sekarang sudah berhadapan dengan Giam Leong, ye uye in. Dan mari keluar dari tempat ini. Kita harus menyelamatkan diri. Aku tak mau. Aku ingin bertemu ayah. Hektometer, untuk apa Teng Siu semakin terkejut, temannya ini berteriak-teriak, histeris. Tempat ini berbahaya, ye uye in. Kita harus secepatnya keluar. Tidak, tidak. Aku ingin secepatnya menghadap ayah. Aku ingin melaporkan perbuatan guruku yang tidak tahu malu. Apa yang ia lakukan? Kau diapakan? Aku, aku oleh ye uye in mengguguk. Aku, hendak diperkosanya, Teng Siu. Entah sudah atau belum. Aku, aku ingin menghadap ayah. Aku akan melaporkannya. Teng Siu terkejut. Di perkosa? Ye uye in tak menjawab. Gadis ini mengguguk dan menubruk temannya dan tiba-tiba menangis sejadinya di situ. Kejadian semalam membuat syok berat dan putri Choa Ongya ini nyaris pingsan. Ia berkali-kali menerima pukulan batin itu setiap teringat perbuatan gurunya. Betapa dengan enak, dan tak tahu malu memegang-megang semua tubuhnya untuk mencari golok maut, padahal tak mungkin golok itu disembunyikan di pakaian dalam. Kalaupun tersembunyi tentu ada bagian-bagian lain yang menonjol, padahal gurunya sudah tahu bahwa ia tak membawa golok itu. Dan ketika gadis ini terpukul dan menderita stres berat, perlakuan gurunya sungguh menghina maka Teng Siu tertegun dan hampir tak percaya mendengar ini. Tapi ia melihat pakaian Ye Uyeing yang robek-robek, terus memandang ke bawah dan gadis Kunlun ini berdasir melihat celana Ye Uyeing yang terkuat. Adakah malapetaka itu terjadi? Adakah Ibi itu benar-benar menimpa temannya? Tapi ketika Teng Siu tak melihat bekas-bekas mencurigakan dan ia agak tenang maka ia memeluk dan gemetar menghibur temannya ini. Tak nyana bahwa kedok hitam sungguh keji. Ye Uyeing, kau boleh mencari ayahmu. Tapi apakah hal itu tepat? Bukankah sekarang ini sedang terjadi pertempuran di luar? Aku tak peduli. Aku akan melapor kepada ayah. Akanku beritahukan sepak terjang guruku itu, Teng Siu. Biar ayah memecatnya dan menghukumnya. Suhu sungguh terlalu. Baiklah, gadis ini tak melihat jalan lain. Aku mengantarmu, Ye Uyeing. Mari pergi dan kita cari ayahmu itu. Kau ikut. Tentu saja, aku harus menjaga keselamatanmu. Ohaha dan Ye Uyeing mendekap dan memeluk sahabatnya ini lalu berguncang-guncang mengucap terima kasih. Belum pernah ada seorang sahabat yang demikian hebat pertolongannya. Belum ada seorang sahabat yang siap mempertaruhkan nyawa dan keselamatan diri sendiri untuknya dan ketika Ye Uyeing tersedak dan berulang-ulang mengucap terima kasih, Teng Siu terharu dan mereka saling cium. Maka Teng Siu tak mau lama-lama lagi di situ, mengajak temannya. Sudahlah, kita berangkat, Ye Uyeing. Di luar ada perang dan kerusuhan. Kota Raja Guncang. Giam Liong mengamuk. Baik, terima kasih, Teng Siu. Seumur hidup Akkate tak akan melupakan budi baikmu ini. Ah, itu tak usah dibesar-besarkan. Ayo keluar dan cari ayahmu gadis ini tak mau bicara tentang budi, menyendal dan membawa temannya keluar tapi Ye Uyeing teringat pakaiannya yang robek-robek. Berseru agar perlahan dulu dan menyambar pakaian seorang pengawal, mengenakannya dengan tergesa dan baru melanjutkan perjalanan lagi. Dan ketika mereka masuk keluar gedung itu, menyelidiki kamar-kamar dan beberapa dayang atau pelayan menjerit, roboh ditotok dua orang ini maka Ye Uyeing sampai pada kamar utama ayahnya, di mana biasanya ayahnya berada. Tunggu, kau di luar saja. Aku masuk sendirian. Teng Siu mengangguk. Beberapa pengawal yang memergoki mereka juga mereka robohkan. Ye Uyeing mencari tempat-tempat sepi hingga tak banyak mereka menemui pengawal. Gadis itu tahu tempat itu karena itulah tempat tinggalnya sendiri. Dan ketika Teng Siu berjaga dan waspada di pintu depan, Ye Uyeing mendorong dan berkelebat memasuki kamar ayahnya maka gadis ini tertegun karena kamar itu kosong. Di mana ayah, gadis ini bergerak ke kiri, membuka sebuah pintu kecil namun ayahnya juga tak ada. Dan ketika ia bergerak ke kanan membuka pintu yang lain, pintu yang menuju ke taman maka Gadius itu tertegun karena empat sapu tangan hitam bergelantungan di situ dikisi-kisi bambu di antara tanaman anggrek. Milik Suhu, gadis ini tertegun. Ye Uyeing tiba-tiba terkejut karena segera dia mengira Suhunya baru saja bertemu dengan ayahnya, lupa atau mungkin ketinggalan kedok hitamnya itu. Ia tentu saja mengenal sapu tangan hitam milik gurunya itu sapu tangan yang berciri khusus dengan dua lubang membentuk segitiga di sudut mata. Itulah milik gurunya. Dan kaget tapi bagaimana Suhunya sampai sejauh itu memasuki kamar pribadi ayahnya, hal ini menunjukkan keluar biasaan maka Ye Uyeing menutup pintu lagi mi loncat keluar. Ia tak menemukan ayahnya dan bingung menentukan di mana ayahnya berada. Dan ketika ia berkelebat dan bertemu lagi dengan temannya, Teng Siu masih berjaga di es itu maka Ye Uyeing menggeleng menyatakan tak berhasil. Tak ada, barangkali di tempat kaisar, kau mau ke sana? Tidak, percuma, Teng Siu. Dan lagi amat berbahaya, terutama untukmu. Di kamar kaisar banyak terdapat jebakan-jebakan rahasia yang tak ku kenal. Kalau aku tertangkap tentu tidak apa-apa, tapi kalau kau, ah, tentu bahaya. Tidak, ku pikir kita keluar saja, Teng Siu. Aku barangkali ingin membantu Giam Leong melawan guruku itu. Kita ke sana. Ayahmu benar-benar tak ada di sini? Kosong, tak apa nanti saja kembali atau waktu yang lain. Mari, sekarang kita keluar, Teng Siu. Tapi tetap hati-hati terhadap serangan-serangan gelap. Baik, mari Ye Uyeing, aku juga ingin tahu bagaimana Giam Leong menghadapi gurumu. Dua gadis itu berkelebat. Ye Uyeing akhirnya tak mencari lagi ayahnya. Mereka bergerak dan membaur dengan pengawal-pengawal. Untung, karena di luar sedang terjadi kekacauan dengan serbuan Teng Siu. Maka Ye Uyeing maupun Teng Siu pandai menempatkan diri. Mereka bergerak dan hati-hati sekali memasuki pertempuran. Dan karena mereka sekarang keluar gedung tidak memasukinya, Hal Yerik tidak mencurigakan pengawal. Maka justru dua orang ini dapat dengan mudah menyusup di antara pasukan kerajaan. Tapi begitu mereka masuk begitu pula mereka kaget. Teriakan dan jerit pengawal terdengar di sana-sini, sementara derap pasukan berkudat Siu Goanswe terdengar menyelamkan disertai bentakan-bentakan faleng ramai. Pasukan pejuang adalah pasukan yang bercampur dengan orang-orang persilatan, jadi tentu saja mereka itu memiliki keterampailan. Lebih dibanding pasukan kerajaan. Dan karena kaum pejuang bertempur dengan penuh semangat dan gagah berani, karena di sana ada Giam Leong yang menghadapi kedok hitam tokoh istana paling lihai makapet Jiusian Ong yang dikatakan membantu kedok hitam ternyata tewas dan roboh. Hidup Sin Siu Hiap Hidup Sin Aga Pembunuh Sikat dua sisanya itu Sorak dan Pekik Ryo memecah di antara pertempuran itu. Ye Uyen dan Tang Siu menoleh namun mereka tertutup peribuan orang, yang sedang mengadu jiwa, terhalang pandangannya. Tapi ketika mereka bertanya apa yang telah terjadi, pusat sorak-sorai itu menarik perhatian maka sekali lagi mereka mendengar kabar tentang tewasnya Pet Jiusian Ong. Kakek Gundul itu roboh. Kepalanya mencelat di babat gelok maut. Pemuda itu mengerikan. Bagaimana dengan kedok hitam dan temannya? Ah, mereka terdesak. Hantu Selatan berkali-kali menyelamatkan diri dengan ilmunya menghilang itu. Hektometer, Coba kita ke sana. Ye Uyen mendorong dan bergerak dengan susah ribuan pasukan yang memagari istana. Kita lihat keadaan mereka, Tang Siu. Dan bagaimana dengan Giam Leong? Hei pengawal itu berteriak. Jangan mencari penyakit, kawan. Mundur dan sebaiknya menjauh. Namun dua gadis itu tentu saja mendengus. Mereka tetap maju dan para jurid yang diajak bicara ini bengong. Namun ketika ia memperhatikan dan melihat ujung rambut di balik topi, tertegung dan kaget maka sadarlah dia bahwa itu kiranya dua pengawal gadungan. Putri Coa Ongya dan sahabatnya itu. Hei, hei, itu mereka. Tangkap. Itu mereka. Para jurid yang lain menoleh. Siapa yang mau ditangkap? Kau menunjuk siapa? Itu, itu gadis baju putih itu dan Coa Socia dia lolos menyamar seperti kiri. Kita, hektometer, kita sedang menghadapi serabuan pemerontak. Nyawa kita sedang terancam. Jangan berteriak-teriak dan biarkan saja. Apa? Memangnya kau mampu menangkap dua orang itu? Eh, menyelamatkan sendiri nyawa kita belum mampu, kawan, boro-boro dua gadis itu. Biarkan saja dan nanti dicari. Lihat dan dengar bahwa si naga pembunuh telah membunuh Pat Jiusyan Ong. Para jurid itu sadar. Akhirnya ia pucat karena kata-kata teman Fah benar. Keadaan sedang kacau, diri sendiri sewaktu-waktu siap terancam maut. Dan mengangguk menghadapi serabuan pemerontak, membalik dan mengurusi diri sendiri. Akhirnya para jurid ini menganggap benar. Dia akhirnya tak peduli lagi kepada dua pengawal gadungan itu. Suasana sedang kalut dan penuh maut. Dan ketika ia menahan gelombang serbuan lawan sementara Ye Uye In dan Teng Siu mendesak maju ke depan, mereka ingin melihat pertandingan di sana. Maka Giam Leong ternyata benar telah merobohkan dan membunuh Pat Jiusyan Ong. Kakek gundul itu orang pertama dari tiga orang ini yang menjadi korban. Giam Leong mainkan Im Kan Tzu Hoatnya di samping pukulan-pukulan Kim Kang Chiang, pukulan Es Inar Mas yang amat dasyat tak kalah dengan sambaran golok maut itu sendiri. Dan ketika Giam Leong mengeluarkan pula ilmu seratus langkah saktinya, Pek Poh Sin Kun untuk mengejar atau memburu kemanapun tiga lawannya pergi. Maka menghadapi Pek Poh Sin Kun ini kedok hitam maupun lem cia dan Pat Jiusyan Ong terkejut. Pek Poh Sin Kun, gerak seratus langkah sakti itu benar-benar luar biasa. Ilmu ini membuat kaki Giam Leong bagaikan karet, maju mundur dengan cepat dan loncatan-loncatannya amat mengejutkan. Dan karena Giam Leong juga mampu menggeser-geserkan kakinya dengan langkah-langkah mentakjubkan, kemanapun lawan bergerak ke situ pula ia selalu menempel, Pat Jiusyan Ong pucat dan berubah mukanya. Maka kakek gundul ini berseru keras ketika tiba-tiba Giam Leong telah mampu menyusul dan mengejarnya. Ketika satu pukulannya membuat kakek itu terpental. Mampu sekau. Pat Jiusyan Ong terbelalak. Ia melihat Kim Kang Chiang dari tangan kiri Giam Leong menyambar, dikelit namun tetap mengejar. Dan ketika kakek itu menangkis namun ia terpelanting, Giam Leong mempergunakan tenaga Sinkang warisan kitab di sumur tua. Maka gerakan Pek Poh Sin Kun membuat pemuda itu tau-tau mendekat dan kali ini golok di tangan kanannya. Mampu bekerja. Gerakan ini tak mungkin dielak dan Pat Jiusyan Ong ngeri. Ia berteriak pada temannya namun lemciat maupun kedok hitam tak sempat menolong. Dua orang ini baru saja juga tergetar oleh tangkisan Giam Leong, apalagi golok mautnya itu benar-benar ditakuti lawan karena dapat bergerak tak terduga seperti yang dialami kakek gundul itu. Dan ketika Pat Jiusyan Ong tak mampu berkelit dan golok menyambar lehernya maka kakek ini tiba-tiba roboh dan kepalanya terlepas dari batang tubuh. Krat! Golok menjadi hidup bersinar-sinar. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang tokoh, bukan prajurit biasa seperti yang tadi di Babat Giam Leong. Dan ketika kakek itu roboh dan tepuk riuh di pihak pemberontak menggetarkan istana, Pat Jiusyan Ong tewas maka lemciat maupun kedok hitam menjadi pucat. Mereka ngeri dan gentar oleh kehebatan pemuda ini. Giam Leong bersimbah peluh namun dadanya yang bidang itu serasa makin kokoh, berkilat-kilat dan tampak begitu jantan. Sungguh hem irip seekor banteng. Dan karena Giam Leong telah membuang bajunya yang robek-robek terbakar panah api, pemuda ini bertelanjang dada mainkan golok dengan gerak langkah pek-poh es inkun itu maka tandangnya benar-benar garang dan siapapun yang coba-coba maju mendekat pasti terkibas dan roboh oleh sinar maut goloknya. Gedok hitam telah dua kali menyuruh orang-orangnya mengacau entah dengan tombak atau panah mereka. Tapi ketika semua tete uterpental dan malah menyambar kedok hitam sendiri, laki-laki ini menyumpah maka dia benar-benar berdua menghadapi pemuda ini. Giam Leong tak kenal lelah dan nafasnya hebat. Dan karena pemuda itu juga bertanding penuh semangat balas dendam, maka kedok hitam dan hantu selatan yang termasuk tokoh-tokoh tua harus mengakui daya tahan sendiri yang tak sekuat anak muda itu. Perlahan-lahan kedok hitam dikejar nafasnya dan lem ciat pun memburu. Kakek itu terengah cepat maka mulai gemetaran. Kim Kang-nya, pukulan emas yang didapat dari sinar bulan purna mata mampu menghadapi Ka Im Kang Chiang dan Giam Leong. Meskipun sama-sama bersinar kuning namun pukulan pemuda ini lebih antep. Hal itu karena hawa murni pemuda ini jauh lebih baik daripada lawannya, yang memperoleh Kim Kang dengan Kero mengumbar birahi. Dan karena lem ciat sering terhuyung bahkan terpelanting bertemu pukulan pemuda itu, berkali-kali melemparkan tubuh kalau tak ingin dicium golok maut, maka kakek ini akhirnya mulai mundur-mundur dan sedikit tetapi pasti ia mulai menjauhkan diri dari pertempuran. Hei Kedok Hitam membentak tentu saja melihat gelagat temannya yang tak beres jangan menjauhkan diri, lem ciat. Keparat kau. Bantu aku dan jangan mundur. Hektometer, kakek ini terkekeh, menyeringai. Aku tidak mundur, Kedok Hitam, melainkan mencari kesempatan untuk merobohkan bocah ini. Kau biar di depan saja dan aku di belakang. Pengecut Kedok Hitam marah. Tak usah macam-macam lem ciat. Kau di kanan aku di kiri, tak usah depan belakang. Keluarkan Hoan Eng Sudmu dan robohkan dia. Kakek ini menggerundel. Di mulut ia mengangguk namun kenyataannya tetap saja ia memasang jarak. Hoan Eng Sud telah dikeluarkan namun tetap saja gagal. Setiap ia menyambar di belakang maka pemuda itu pasti membalik dan golok maut pun menyambut. Begitu setiap kali ia menyerang. Dan karena akhirnya ia malah dikejar dan menerima tusukan-tusukan cepat. Dengan pek poh sin kun pemuda itu mampu mengikuti kemanapun ia pergi maka lem ciat jerih dan tiba-tiba ia mendapat pukulan di tengkuk. Bukan dari Giam Beliung melainkan justeru dari Kedok Hitam, rekannya sendiri. Dan ketika kakek itu berteriak dan tentu saja terkejut, terbanting bergulingan maka lem ciat marah karena mendapat bentakan, sekaligus juga makian. Lem ciat, jangan macam-macam di sini. Jangan bertingkah. Kalau kau tidak mau membantuku maka aku akan membunuhmu. Keparat kakek ini memaki, balas melontar marah. Kau tak usah marah-marah kepadaku kalau tak mampu menandingi pemuda ini, Kedok Hitam. Yang dicari pemuda itu adalah kau juga sebenarnya, bukan aku. Aku enggan apalagi setelah kau bersikap kasar begini, mentang-mentang berkedudukan. Eh, kau tak mau membantu aku? Kau meninggalkan istana. Tanda tanya. Hektometer, ku pikir cukup sudah bantuanku ini, Kedok Hitam. Tapi, urusan pribadimu sebaiknya tak usah ku campuri. Aku tetap membantu istana, dan sebagai buktinya lihat aku menghajar pemberontak-pemberontak itu. Lam Chiat tiba-tiba meninggalkan pertempuran, tidak membantu Kedok Hitam melainkan membantu pasukan kerajaan, menghajar dan melepas pukulan-pukulan ke arah pasukan Syuguan SWE itu. Dan ketika Kedok Hitam harus berhadapan sendiri Mi lawan Giam Leong, pucat dan kaget maka Lam Chiat berterbangan dan terbahak muncul dan lenyap lagi di balik Hoan Eng Sud. Haha, lihat ini, Kedok Hitam. Aku tetap membantu istana, dan menghajar pemberontak. Lihat, lihat aku membunuh mereka, beres-beres kakek itu menggerakkan tangannya ke kiri-kanan, melepas atau melancarkan pukulan-pukulan mautnya dan pasukan Syuguan SWE tentu saja berteriak roboh. Mereka terlempar dan jatuh bangun dihajar kakek ini. Dan ketika kakek ini benar-benar tak memperdulikan Kedok Hitam karena lebih senang menghadapi pemberontak, gentar atau jerih menghadapi Giam Leong maka Giam Leong tertawa dingin melihat ketakutan lawannya wajah yang gelisah dan merah pucat berganti-ganti. Hektometer, itulah hadiah untukmu. Orang sesat mendapatkan teman yang jahat. Kedok Hitam. Dan kau sekarang ditinggalkan kawanmu. Bagus, kita sekarang berdua dan lihat aku membunuhmu seperti dulu kau membunuh ayahku. Kaki dan tanganmu akan ku potong-potong. Dan benda jijik yang kau pakai untuk memperkosa ibuku akan ku rajang seperti cabai. Arguh laki-laki ini berteriak menggetarkan dinding tebal. Ku bunuh kau, Giam Leong. Ku bunuh kau Syut Syut. Ser, dan belasan hui itu kecil yang tiba-tiba berhamburan dari tangannya mendadak menyambar Giam Leong bagaikan hujan. Giam Leong terbelalak tapi tidak kaget. Ia telah melihat gerakan tangan yang mencurigakan, yakni ketika tangan itu merogoh kantung baju. Dan ketika dengan langkah-langkah pek posin kunia mengelak dan menggerakkan goloknya pula, mementalkan atau meruntuhkan golok-golok terbang itu. Maka ia pun membalas dan sekali tangan kirinya terayun maka Giam Leong pun melepas tujuh belas senjata huithu ke arah musuhnya. Jangan kira kau saja yang bisa. Aku pun dapat ser-ser. Tujuh belas golok terbang di babet golok putung di tangan kedok hitam. Laki-laki itu masih cekatan dan Giam Leong pun kagum, meskipun kemarahannya tentu saja juga bertambah baik. Dan ketika ia mengejar lawannya dan pek posin kun benar-benar membuat lawan terkesiap, kedok hitam sudah didekati. Maka laki-laki itu kembali melepas golok terbangnya dan Giam Leong terpaksa menangkis. Lemparan huithu ini bukan sembarang lemparan karena dikerahkan dengan tenaga sakti. Cuitan sambarannya mengerikan telinga. Tapi karena Giam Leong berhasil menangkis semuanya itu, golok kecil-kecil itu runtuh dan patah-patah, sebagian menyambar tuannya sendiri maka kedok hitam menggeram dan melempar tubuh bergulingan untuk menghindar serangan goloknya ini. Laki-laki itu mengutuk dan melepas lagi huithu huithonia, ditangkis dan patah-patah lagi namun untuk yang terakhir ia membentak dan melempar tujuh huithu bronce, bukan ke arah Giam Leong melainkan ke arah lemciat, yang saat itu tertawa bergelak melihat laki-laki ini didesak Giam Leong. Hantu Selatan menghajar pasukan Siu Goanswe dan perhatiannya masih dilekatkan ke kedok hitam. Tokoh-tokoh sesat memang keji. Maka ketika lemciat terkejut karena tujuh golok terbang menyambar ke arahnya, yang sedang enak-enak membabat musuh maka kakek itu berteriak menyelamatkan diri. Hoan Eng Sudnya tak dipakai dan kebetulan disimpan. Menghadapi para pemberontak ini tak perlu dia takut seperti menghadapi Giam Leong umpamanya. Maka begitu diserang dan tak menduga perbuatan si Kedok Ahtam, mengelak tapi tujuh golok berikut menyambarnya lagi, semua berkecepatan kilat dan diluncurkan oleh orang macam laki-laki ini maka lemciat tak sempat mengeluarkan Hoan Eng Sudnya dan kakek itu menjerit ketika sebatang huithu menancap di tenggorokannya. Lam Chia tersentak dan Giam Leong sendiri kaget. Kedok Hitam rupanya matu gelap. Tapi begitu kakek itu sadar dan berteriak dasyat, pekihkannya bagai gorila kesakitan maka huithu dicabut dan kakek itu mie lemparkannya lagi ke arah Kedok Hitam, disusul oleh terjangan tubuhnya yang menubruk bagai seekor kerbau cantan. Kedok Hitam, kau bangsat keparat. Aung berani benar. Kau menyerang aku. Kedok Hitam mendengus, lamarah sekali terhadap si hantu selatan ini, yang meninggalkannya dan membiarkannya sendirian menghadapi Giam Leong, padahal pemuda itu terlalu lihai dan amat berbahaya. Dan karena kakek itu juga menertawakannya dikala terdesak, tidak membantu melainkan malah mengejek maka ia melepas dua kali tujuh golok terbang berturut-turut. Akibatnya si kakek berteriak dan mendelik. Apa yang dilakukannya ini benar-benar tak disangka, baik oleh kakek itu sendiri maupun oleh Giam Leong, yane sejenak tertegun dan berhenti. Dan ketika kakek itu menyeruduk dan lemparan hui tonnya dielak ke kiri, luput dan menyambar seorang prajurit. Maka prajurit itu berteriak, tapi dengan gerak mengagumkan si kedok hitam mi mengayunkan kakinya dan serudukan si kakek yang juga luput malah terus didorong dan menumbuk Giam Leong. Hektometer Giam Leong mengeluarkan tawa dingin. Akhirnya ia sadar dan tentu saja bergerak. Lamciat yang terluka tenggorokannya itu menggeram bagai babi disembelih. Gedok hitam yang dituju tapi Giam Leong yang malah dihadapi. Gedok hitam dengan licik menendang pantatnya, mendorong dan kontan kakek itu menubruk si pemuda. Dan karena Giam Leong tidak mengelak seperti gedok hitam itu, melainkan menyambut dan menggerakkan golok mautnya maka kakek ini terbeliak melihat kilatan sinar putih panjang. Alih-alih hendak menerjang serigala tak taunya bertemu harimau. Yang ini lebih ganas. Dan karena tak mungkin lagi kakek itu mengelak. Dan keras rudukannya justeru seperti seekor kerbau menyerahkan kepala, sinar maut itu memapak gerakannya maka terdengar suara ngorok ditahan ketika kepala kakek itu putus. Kerat. Kakek ini tewas dengan mengerikan. Kepalanya seketika terlempar dan darah pun memunkrat seperti pancuran. Batang tubuh itu tumbang dan sejenak dua belah pihak tertegun. Pasukan kerajaan maupun pasukan pemberontak sama-sama bengong. Tapi begitu kakek itu tewas dan sorak gegap gempita meledak dari pihak Ciu Goanswe, mereka berteriak dan riuh rendah maka lawan pucat mukanya dan gedok hitam tiba-tiba melarikan diri. Berhenti Giam Leong membentak dan melihat gerakan itu. Selesaikan urusan kita, gedok hitam. Jangan lari. Gedok hitam berkeringat dingin. Ia coba menyelinap dan lari di balik pasukannya namun ternyata Giam Leong melihat. Pemuda itu hanya sekejap dikecoh dengan gerakan lemciat, metel tetap melirik lawan dan akhirnya tahu ketika si gedok hitam melarikan diri. Dan ketika Giam Leong berkelebat dan pepoh sin kunnya bekerja dengan kera mengejutkan, melekat dan tak jauh dari lawan, maka Giam Leong mengeluarkan golok-golok terbangnya dan sama seperti lawannya tadi ia menyambit. Cicit-cit. Gedok hitam tahu bahaya. Tanpa menoleh ia menggerakkan tangannya ke belakang, menangkis dan meruntuhkan senjata-senjata itu. Namun karena Giam Leong tetap mengejar dan belasan hui itu kembali menyibukkan lawan, laki-laki ini pucat dan gentar kakinya ia berlari berbelok-belok dan masuk istana, berteriak kepada pengawal-pengawal agar menyerang atau menghalangi pemuda itu. Tahan dia. Serang, bunuh. Namun Giam Leong bergerak dengan golok mautnya itu. Lawan diterjang dan siapapun cerai-berai. Golok maut tak banyak bicara dan akibatnya pasukan mundur berteriak-teriak. Mereka terjengkang dan saling dorong-mendorong dengan sesama rekan, gentar menyaksikan golok yang haus darah itu. Dan karena semua menyebak dan Giam Leong tentu saja mudah melakukan pengejaran, tak ada yang berani menghadang. Maka laki-laki ini semakin pucat dan ngeri. Semangatnya di ujung rambut. Hei, ii, tahan. Tahan dia. Jangan biarkan masuk istana. Namun tak ada yang menggubris. Laki-laki itu menyuruh orang menghadang si naga pembunuh sementara dia sendiri lari terbirik-birik, siapa mau dengar. Dan ketika Giam Leong tertawa mengejek dan tetap menempel di belakang, gedok hitam menoleh dan pucat seperti kertas. Maka pemuda itu mengeluarkan seruan, dingin dan serasa membekukan darah. Gedok hitam, sekarang ajalmu tiba. Menyerahlah, dan berhenti. Laki-laki ini gemetar. Ia coba mengandalkan pasukan namun tak ada satupun yang berani, apalagi di situ pasukan Siu Goan Sui bersorak dan menerjang pasukannya, kalut dan cerai berai dan semua ini membuat keadaan semakin ramai. Kaum pemberontak Girang bukan main karena untuk kesekian kalinya lagi Giam Leong mengejar si gedok hitam. Kini laki-laki ini tidak dapat mengandalkan tenaga istana untuk melindungi dirinya. Lagipula Pat Jiusian Ong dan Lam Chiat juga binasa. Dan ketika kemanapun ia lari Giam Leong menempel di belakang, sebatang Hwi Tsu akhirnya menancap di pundak laki-laki ini, maka gedok hitam mencapai puncak ketakutannya dan menjerit. Seri Baginda, tolonglah hamba. Giam Leong mendengus. Lawan sudah memasuki istana namun ia tetap di belakang. Giam Leong sudah berkali-kali memasuki istana dan membuatnya waspada akan jebakan-jebakan. Cukup kenyang dia akan semuanya itu. Dan ketika benar saja beberapa jebakan dipakai lawan, tapi semuanya itu dapat dihindarkan, jarak dengan gedok hitam semakin dekat. Maka laki-laki ini melengking dan putus asa, keluar lagi dan berkelebat di atas gedung-gedung, keluar kota raja. Giam Leong, kau bocah Jahanam keparat. Lepaskan aku, harta dan kedudukan akan ku berikan kepadamu. Hektometer, aku tak butuh semuanya itu. Aku butuh kulit dan dagingmu, kedok hitam, juga jantungmu yang hitam itu. Berhentilah, dan lihat aku merajang kulitmu termasuk benda yang kau pakai untuk memperkosa ibuku itu.